hola dia blos angin mamiri kupasang pitu jui tong tong anak bujuku kia huahe kion menho gayahun pagalta menpehle koi milgaya ngarit suket karo merem gonmu wis ora rapet iso teleponi arem arem yuhuu pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah anda yang kalo si bapak bersin suaranya menggelegar bapak biadak ya sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segera mitzkang di seantero bukit bego kabupaten bantul ya kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9 sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta pentil berkomedo trigonometris namun sebelum kita ke pembahasan topik marilah kita semua terlebih dahulu mengheningkan cipta di hati kita masing-masing dengan menyanyikan sebuah lirik lagu dari himne asosiasi para pria yang seusai galer tangannya di indus 3,2,1 ya selesai dan di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya disebelah kanan saya Mcdanie Wardana peranakan Jablay Agrowisata dan Dustin Tiffany peranakan Terek Amfibi kami kembalikan ke moderator jualan di dalam air juga ya ya jualan di dalam air juga ya semanganya di lumba-lumba penyelam-penyelas pengelas pengelas terus kapal orang yang tenggelam tapi gak sempat diselamatkan juga bisa oh iya itu jadi mitos terbaru ya ketarik gara-gara bukan hanya karena nyerorok gitu apa itu ya tapi karena perek Amfibi ketarik gara-gara layuan kayak gitu ya iya karena ada diskonkan kebetulan ya ada kan sebagai ketua komunitasnya udah gitu tadi bilang apakah ada bukit bego? ada-ada banyu mas? bantul bantul emang ada itu tapi masyarakat disana gak bego smart bukitnya aja nih oh kenapa menyalakan alam? anda menyalakan alam seperti itu? bukit bego? mungkin kata bego itu langsung dari Tuhan karena disana tumbuhannya tidak sesuai dengan kodratnya tumbuhnya oke atau enggak karena gara-gara banyak mahalpala yang kesana dengan cara merusak alam tapi harus tahu dulu harus tegasin dulu Tuhan itu tidak pernah menjudge orang tidak pernah menjelek-jelekkan mengajab ya mengajab ya itu kan bukit tapi kan masih makhluk ciptaan Tuhan itu bukit, benda hidup benda hidup loh kok benar mati? kok benar mati ya? karena ada tumbuhan kit bukit, pak gitu bukit atau? tembok dulu maksudnya udah-udah kita ngomongin soal bukit nih banyak sekarang lagi ada kasus ada yang membukit juga membukit sekali ini dan ini sepertinya nominalnya ya nominalnya terbesar sepanjang masa exactly di Indonesia saya proud of South East juga gak? masuk South East gak? South East sih kayaknya masih daftar ya? oh masih cuma masuk world bahkan dari prestasi top 3 dia termasuk gak? untuk South East waktu denger di radio ini Gensi belum ada yang top 25 koruptor tahun 7 belum ada tahun 7 belum ada 7 korupsi terbesar belum coba kita lihat kita cek sebentar ya 7 korupsi terbesar ya 7 Asia Tenggara ya? korupsi terbesar kalau gue pernah lihat 7 bisu terbesar tapi coba korupsi terbesar tuh 7 7 kasus korupsi terbesar ada juga? ada tapi kayaknya tidak sampai 270 Tenggara yang ini 270 Tenggara dia menyiarkan satunya kemana? anda kemana kan? karena ada negosiasi dengan jadi satunya dihilangkan oh 400 kaca mata baru nih ya iya harganya 5 M jadi totalnya berapa sorry tadi? 271 Tenggara Tenggara untung cuma satu ya Tenggara iya kalau enggak jadi kemana ini korupsi soalnya ngebayangin 270 Tenggara Tenggara eh tapi masuk 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 Twitter trending topic Tenggara masuk hmmm masuk ini bener-bener mayudara iya saya tahu kan kita lagi puasa tapi ini ke arah situ ini syutingnya jam 11 malem puasa bohong syuting jam 11 malem cogi awis silahkan coba ini kan malem buktikan kalau kamu jangan membohongkan para medskang 24 jam jangan membohongkan para medskang jangan membohongkan enggak diharamkan puasa 24 jam diharamkan diharamkan harus aku enggak mau syuting di mana sekte wah oh itu editor enggak usah merah-merah ini enggak usah minum coba ini aku enggak mau ada kebohongan aku enggak mau syuting kalau kamu enggak mau jam 11 malem meska buktikan enggak 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 saya berimpati dengan tetangga yang minum apa dia belum minum jadi saya menghormati orang itu enggak kuat minum 3 hari oke tapi yang pertama gue mau tanyain ya ini sepertinya korupsi DNA itu tidak pernah surut gitu oke ada dan ada terus tiap tahun bahkan tiap bulan kayaknya ada korupsi-korupsi yang mungkin tidak terdetect gitu ya ya menurut kalian nih pakar-pakar yang sangat-sangat sekarang pangkatnya sudah naik Profesor Anumerta Anumerta iya pangkatnya Anumerta ya Profesor Profesor apakah memberikan ininya pendapatnya korupsi DNA ini sudah menjadi budaya gitu jadi kayak kayak enggak sokalter lagi ya iya slow culture mal slow ya slow culture karena ah udah biasa seperti itu kalau slow culture hah gitu iya slow culture ya iya slow culture iya gimana pandangan kalian berdua tentang silahkan untuk siapa dulu nih kamu dulu deh oke menurut saya yang digarisbawai tadi bahwa korupsi adalah slow culture saya lebih menyoroti bahwa korupsi ini adalah chill culture chill culture keren gitu chill culture iya karena para koruptor yang notabene dia menggelapkan uang rakyat itu dia tidak merasa sedikitpun merasa bersalah mostly ya para koruptor itu dia tetap chill dengan kursinya yang embuk disana tapi dia tetap mengeruk uang-uang rakyat itu dengan chill santai berasa di mungkin karena merasa ketika dia tertangkap bukan dia sebenernya yang pelaku utamanya jadi dia santai aja karena nanti pasti akan dikasih fasilitas akan dijaga akan dijamin lah oleh orang yang memang diatas yang tidak terdetect sama sekali jadi ya oh iya bener jadi dipungkirin memang ada dalang dibalik semua ini saya yakin ada para koruptor 271 T tadi iya pasti ada orang dibalik ini yang tidak tersentuh untouchable kira-kira dalangnya antara Kim Mantep sama sorry eh beliau cuma dalang literally ya secara harfiah cuma untuk dalang dalang bukan Kim Mantep itu dalang memang dalang aja ada men behind description betul menurut anda oke ini sih berhubungan dengan anak muda jadinya ya apa-apa yang berhubungan dengan anak muda otomatis dia akan menjalankan maksudnya gimana? skenanya kuat oh skenario skenario skena iya skenario nya iya kan dia mengikuti tren itu iya 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 karena dia mengikuti tren itu dan gak FOMO otomatis dia menjalankan itu dengan gue kedepannya semisal nih akan ketangkep tetep gak fasilitas gue fee gue masih tetep ada gak? terus dana-dana banker yang tersimpen dan bahkan negara pun gak ada ada gak? dia udah nge-set dengan hal itu bahkan lebih jago dari yang namanya orang yang membuat video game football manager football manager aja udah memanage nanti kayak gimana strategi nya otomatis ya nah ini nih kita harus mencari siapa sih sosok dibalik si gamers itu si pro player itu si pembuat skenario ini iya si pro player itu pro player nya atau pembuat skenario nya? iya pembuat oke pro player itu yang memainkan nah yang bikinnya itu apa namanya sebutnya itu? developer iya developer nah berarti antara developer dan pro player nya itu kita harus cari karena 2 orang itu yang akan ngejalankan karena bisa jadi itu dia salah satu karakter yang dipilih tak 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 kalo di PS kan misalnya kan karakter siapa nih misalnya nih tapi kan itu sudah pro player nya udah kena sih ada ah ada Roy Surya ada ini ini ah gue pilih dia dah karena istilahnya masih bersih dan ada pacak iya kan ya anda mendudur Roy Surya juga terlibat disini? garpu sendok belum dibaringin iya iya talangan air sampai sekarang hal yang seperti Georgia properti negara untuk ngakan iya kan ya masa iya disingat juga iya kan ya kalo dikumpul-kumpulin juga bisa sampai 270t ya siap tahunnya dikumpulin ya tapi berarti ini bukan budaya menurut anda? kalo kayak gini bukan budaya ini bagaimana cara memainkan ya kan permainan ada celah kosong yang selalu dimainkan iya game ada karakternya disitu ada yang si pemain yang emang udah pro banget ada yang developernya maksudnya orang yang menyokong dengan dana itu udah lumayan kan lah akhirnya ada yang memainkan ada yang jadi karakter disitu kira-kira ya menurut anda si development ini ada di kalangan apa? kalangan militer? kalangan oh untuk ini ya orang yang istilahnya nah mungkin ya dia menyatu dengan alam udah pasti ya kan ya terus anda menyalahkan Tuhan berarti? enggak lah karena Tuhan kan menyatu dengan alam? dengan alam dengan global dia menyatu dengan global karena enggak hanya alam doang wah dia secara tidak langsung menyangkut pautkan ini atau menyerep salah satu stasiun TV dia menyebut global tadi ya tapi enggak bagi TV enggak ada TV anda mengarahkan enggak ada TV-nya sorry to say itu udah enggak ada malah TV global udah enggak ada cuma ada G udah enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada kalau wah anda tadi udah bikin saya mempingsan kekencangan wahnya terus tapi sorry kenapa? saya menyoroti kenapa korupsi jadi ini korupsi itu dilakukan secara berjamaah dari definisi kata korupsi itu sendiri kak kor bukan panjangan nanti kor kor itu kan banyak orang menyanyikan satu irama yang sama kecederungannya para koruptor ini yang melakukan korupsi bersama-sama bersama-sama dan cenderung modus operandinya sama juga jadi agak seragam gitu dan nanti akan memakai romby yang warna itu sama sama terus kor jadi model catwalk pada saat itu oh jadi menurut anda gebrek-gebrek sebesar itu salah satunya karena jadi tempat pencucian uang ih secara tidak langsung sih saya biasa aja biasa aja responnya kan sudah kita luruskan tadi lebih ke sebenarnya gebrek-gebrek yang ada di sepanjang Indramayu yang terlibat UMKM segar anda mending bedoh juga bensu daripada UMKM yang lagi berjuang anda tuduh korupsi susah lagi mereka jualannya iya karena mereka emang butuh kucuan dana segar untuk eh sorry iya 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 tahan dari opini beliau iya 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 si dia mahrini ini siapa namanya dia calok kan fokus di Senayan eh apa kabar Ucup Jersey Ucup Jersey dia sekarang asal tau dia sekarang menjadi pemasok Ubi Jalak di wakat obi anda bicara tidak menggunakan fakta udah abis udah abis anda sempet-sempetnya kita ini tadi mga yang tadi saya bilang apa saya belum ngomong apa-apa saya belum iya anj make teffsul k biaduh eh kalo saya sedang beneran lho bukan soaks cute bukan soaks BCK seperti ini ini hpnya di sebelah mana aduh, anj hp agak sucess ini dulu dimanakah hp-nya ini salah aaih aduh aduh coba 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 lagi 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 ada ini gak? ini aja coba 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 gue gak masih gak ini sih masih gak gak ya disini aja disini 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 ini ini coba coba oke fokus ya iya nah disebelah mana HP ya? agak susah sih ayo gue ini sih salah dong ah di sebelah sini ayo oh ini cara tata negara seperti itu ya ada yang kita ada filosofinya dari barusan ya dari korupsi nih wow sebenernya terlihat tapi mereka pura-pura iya terus udah jadi rahasia umum saling bungkam mereka semuanya karena takut nah tangan saya ada dimana nih waduh tangan ya oke kalo menurut saya sih karena panjangan ini sih tengah karena tangan gampang bisa sentral mau kemana-mana ini ini sih salah salah dimana? ini ini jauh sih ini jauh jauh gak ketebak itu dengan kasus-kasus korupsi itu tidak tertebak iya endingnya akan seperti apa terus kita gak tau uang ini akan dikembalikan atau tidak bener-bener dikembalikan atau tidak makanya kan bisa dibilang korupsi itu korupsi kornya itu kotor rupnya itu rupan sininya itu melihat jadi rupan yang kotor yang bisa dilihat sebenernya? iya rupan kotor yang bisa dilihat makanya tadi kita bisa melihat tapi orang banyak yang terlihat bisa melihat tapi pura-pura tidak melihat karena gua circle sama lo gua bisa menelukupi itu gua bisa meneluk sini meneluk sini gak langsung ke inti oke sekarang kalo misalnya uang itu dikembalikan dan diserahkan nih uang 271 triliun ini buat orang yang beruntung di Indonesia yang mungkin ibadahnya bagus mungkin sekolahnya prestasi kocak gitu dikasih misalnya sama lo sama lo buat apa duit 271 teh biar saya? oke buat acara quiz kita tandingkan acara superdeal jadi superdeal 271 teh dia 2 miliar doang superdeal 2 miliar kita 271 enakan hari tanu kalo begitu anda membiayai hari tanu enggak kita akan program sendiri disini kita akan membuat seperti itu banyak banget nanti keuntungan-keuntungan apa yang anda dapatkan dari kenapa gak langsung bagi-bagi aja 272 itu kan bagi-bagi juga oke itu bagi-bagi tapi dengan cara kita have fun dulu dengan mereka-mereka nanti rakyat-rakyat kalo misalnya sama rakyat pengennya have fun gak usah quiz bikin aja party gitu itu abisnya gak gak akan berguna dia yang akan kebutuhan sehari-hari tapi kalo misalnya kayak gitu dia dateng kita bisa ada gak bisa bisa juga ketika dia misalnya minumnya kuat nih oh ya enggak mas ini party dikasih duit nih di cawer bisa aja kenapa harus quiz nah itu tapi akan terbuai otak mereka yang tadinya udah ngejalanin yang namanya mabok otomatis kealihan duitnya nanti malah justru dia lupa semalam tadi duitnya gue kemanain ya bahkan iya gue samping-sampingan sama siapa ya sampe gue bisa tidur situ dan baru kenal malah kalo quiz kan bukan orang yang dapet uang terus besoknya lupa gitu ya hmm biasanya kan yang ngasih uangnya ya dari station tv-nya yang lupa iya pan coba iya pan kamu ha kamu 270t iya 271t untuk apa iya kalo saya dikasih sebesar 271t saya akan ee mengasih dana-dana segar ke manajemen-manajemen yang ada di indonesia biar tidak ada potongan 30 atau 40 biar talent-talent utuh menerima nah dengan kucuran-kucuran uang tadi yang saya setuju iya yaudah kalo anda setuju ini berdua gak usah ada di MLE kok begitu iya kan anda maksudnya kesini kan ke manajemen ini kan anda tuh merasa terbebani dengan potongan 30% kan sedangkan jawab anda tidak terlalu banyak wah dan anda tidak ditemani sama Bobby kan sampai internal oke tapi tapi manajemen-manajemen di luar sana Pak Terti setuju disini sisanya kan masih ada sisa ya sisa masih ada sekitar 171t untuk menghidupkan kembali adik cuita karena itu adalah aset nasional saya berasa kehilangan banget tapi itu tidak ada kalo bisa dihidupkan kembali mending gua mah mending buddha dorce kenapa semuanya ini melawan takdir dengan seperti itu saya agak-agak emang anjir ini mereka berdua ini kalo gua 271t ini serius ya gua akan bongkar Nusa Kambangan karena gak karena kayak gak bermanfaat aja itu kan pula tersendiri di tengah-tengah iya ininya lapas Nusa Kambangan kok bisa bilang gua bongkar tidak ada yang bikin apa jerak gitu oh menurut penghuni sekitar yang dulu pernah singgah disana tidak saya tidak pernah di Nusa Kambangan dong gimana saya tidak saya di Tangerang kota ya itu bikin saya jerak itu itu karena disitu ada jerak juga produk dari anaknya Menteri kan iya iya saya berubah Nusa Kambangan akan jadi Dufan jadi disana disana bukan jadinya mengerikan justru itu tapi Dufan yang mengerikan yang kalo naik kali lintar ini buat napi-napi nih relnya terputus sece wah iya dikasih have fun tapi dikasih mati jadi iya bener alurnya itu kita dalam proses kematian mereka gak dengan cara kita sedih-sedih kita iya kalo ini mereka menyaksikan sebelum kematian yang ngeri gak sih para koruptor atau penyat-penyat itu ya kan naik halilintar udah tau nih iya iya Dufan yang ada pentang-panting yang pentang-panting pentang-panting cuman bukan itu bukan pentang-panting apa itu? itu namanya poci-poci poci yang pake canggih pentang-panting tuh yang ini nih oh itu pentang-anting oh pentang-anting nah itu mah makanan dari Jawa otak-otak jauh ga sih? anting 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 yakin yakin lagi otak-otak si anting ewan otak-anteng anting ini satu putaran copot semua kabelnya tuk 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 gila gila itu sih rekomendasi sih ya rekomendasi kan setuju ya saya setuju dengan durasi 71M ya betul nah untuk berarti yang kesana otomatis yang karena masalah apa akhirnya semua masalah pokoknya semua masalah seperti anda tadi masalah otak-otak juga bisa masalah nah gimana kalo yang nih yang tidak keadilan disini yang di bawah umur tapi ee karena pasus kekerasan atau segala macem tapi tidak dimasukkan kesitu akhirnya dijadiin penjaga loket sana apa gimana? iya itu itu yang bagus yang di bawah umur dari penjaga loket sama yang di bawah kolong-kolong jubat itu juga bisa jadi petugas-petugas tiketing salah satunya sama yang orang-orang yang menggerakkan kayak ombak banyu kalau tau itu dari ombak banyu yang seperti ini bener tapi orangnya di borgo kan yang ngemuterinnya di borgo jadi ke bawah-bawah juga iya 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 titiknya di kasih pemberat paham tetet titit titit kenapa sih kamu ada masalah apa dengan tetet titit tetet titit untuk karena dia gak bisa masuk gak bisa masuk gak bisa masuk gak bisa masuk udah di coba-coba udah banyak retribusi kok udah bisa masuk oke kita terakhir ya ini terakhir bang meg gua ada sanggahan apa tuh untuk 271t kita harusnya ngambil sikap seperti Semarang gak gimana tuh sikap Semarang loh Semarang kalau kita ngambil sikap dari Semarang itu istilahnya bisa mengurangi mengurangi yang disini oke satu mengurangi yang disini dua ibu kota gak akan jadi pindah itu ibu kota jadi ibu kota pindah karenanya apa? karenanya dulu adanya yang fenomena-fenomena banjir di awal tahun akhirnya kan ibu kota pindahlah karena udah kebanyakan penduduk otomatis irigasi air gak bener kalau misalnya kita berkibat kepada Semarang otomatis bisa jadi mengurangi itu oke tau apa? suri apa? tau dia belum ada jawabannya nih lawang sewo eh lawang sewo jangan menertawakan ini kalau ada program lawang sewo saya tidak menertawakan lawang sewo nya anda yang saya tertawakan lawang sewo tadi saya tertawanya disitu lawang sewo sorry salah lawang sewo lawang sewo programnya dijalankan di kota ini otomatis mereka-mereka yang tadinya banjir akan mengurangi tapi kan lawang sewo itu bukan untuk mengatasi kebanjiran loh seribu pintu pintu air yang saya akan bangun seribu pintu seribu titik irigasi air saya lebih sepakat seribu taman lawang daripada lawang sewo kenapa? seribu taman lawang untuk memfasilitasi memfasilitasi kebanyakan defable-defable transgender untuk anda tadi udah pengen bangunin adek juwita sahabat tadi harus pakai pemberat kami pakai pemberat cukup tahu kita semuanya kalau anda ini mergis sudah ada satu di MLI masih ada topik ternyata pertanyaan terakhir gak ada saya tidak mau ngobrol sama ini udah gak aman dan udah mengarah ke sana juga dari pihak sama sadap oke mengarah ke lulus itu air sepo dan menyoroti tentang jersey akan dibahas di episode setelah ini jadi saksikan tanpa arah adios selamat menikmati Banyak sih disini yang anak-anak kecil itu cuma kita lagi diawasi sama cewek ratu itu Cewek hitam lidahnya panjang Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih Memang apapun yang saya lakukan makhluk halus marahnya selalu sama musuh kita cabut-cabut kita diserang nah no in my sanduai pih sanduai lahir batin percuma sih nggak bisa Goblokan ada orang Thailand gitu nggak mau pakai Google transit lama banget ya 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 ya